Sivitas Akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan atau ITBAD melaksanakan wisuda ke-34 untuk program pasca sarjana, sarjana, dan diploma. Wisuda kali ini diikuti 700 lebih lulusan dan dilaksanakan selama 2 sesi. Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta menggelar sidang senat terbuka wisuda pasca sarjana ke-10, sarjana ke-34, dan diploma yang bertempat di Gedung Sasanagriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Wisuda kali ini diikuti kurang lebih 700 peserta yang telah menempuh pendidikan selama 3 tahun lebih hingga masa pandemi saat ini. Sebelumnya, para mahasiswa telah mengikuti perkulian secara online atau melalui blended system. Rektor ITB Ahmad Dahlan, Mohir Pakana, menyebutkan alumni ITBAD harus memiliki semangat sosio-teknoprener yang tinggi agar sejalan dengan visi misi serta tujuan perguruan tinggi Muhammadiyah dalam mengamalkan al-islam dan kemuhammadiyahan. Kami sampaikan kepada wisudawan tentang misi-misi al-islam dan kemuhammadiyahan. Islam menurut Muhammadiyah itu kan inklusif, terbuka, merawat kemajemukan, mengapresiasi kepada siapapun. Nah ini relevan dengan visi kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta berkaitan dengan Sosio Technopreneur University. Kami berharap ITB Ahmad Dahlan itu menjadi kawah candera di muka, melahirkan talenta yang memiliki kompetensi di bidang teknopreneur sekaligus berjiwa sosial. Wisuda dilaksanakan selama dua sesi. Sesi pertama terdiri dari 320 orang lebih wisudawan dan sesi kedua dihadiri 370 lebih wisudawan. Menurut Wakil Ketua Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nur Rahman, wisuda kali ini merupakan wisuda yang istimewa karena dapat dihadiri langsung oleh para orang tua wisudawan. Wisuda kali ini merupakan prestasi yang membanggakan karena dapat mewujudkan lulusan terbaik yang dimiliki Sivitas Akademika ITB Ahmad Dahlan. Ini menunjukkan bahwa prestasi yang diwujudkan oleh Pak Rektor dengan seluruh jajaran yang ada atau Sivitas Akademika itu merupakan suatu prestasi yang hebat sekali ya. Baik dari segi akademis maupun non-akademis. Baik itu dilakukan oleh para dosen, tapi juga dilakukan oleh tenaga kependidikan maupun oleh mahasiswa. Ternyata prestasi-prestasi itu tidak hanya prestasi yang sifatnya lokal, tetapi juga nasional, tetapi juga regional dan internasional. Majelis Diktilit Bank berharap kedepannya ITB Ahmad Dahlan mampu meluluskan lebih banyak wisudawan terbaik dan menuai prestasi yang lebih gemilang sehingga mampu mengimplementasikan nilai-nilai alislam dan kemohamadiahan sesuai dengan cita-cita institusi ITB Ahmad Dahlan yaitu menjadi Kawah Candra di Muka. Sri Asaputra memberitakan.